Dari catatan Kemenak Provinsi Jambi, dari 2.256 peserta yang mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar, sebanyak 801 peserta calon pegawai negeri sipil di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan melaju ke tahap ujian SKB, artinya 1.455 orang yang dinyatakan tidak lulus. Kasubah Kepegawain Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, M. Toif, mengatakan, untuk jadwal ujian SKB akan ditentukan oleh pusat. Ia menambahkan, untuk formasi sendiri di Kemenak Provinsi Jambi, terdapat 50 formasi di 13 lembaga. Toif menegaskan, dari seluruh proses penerimaan CPNS tidak dikenakan biaya. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai oknum yang menjajikan kelulusan seleksi, karena tidak ada yang bisa menentukan kelulusan seleksi. Terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun formasi 2019 yang juga berlanjur sampai tahun 2020, itu seluruh proses itu tidak dikenakan biaya apapunnya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mempercayai kalau ada oknum-oknum yang menjanjikan untuk kelulusan itu, itu dipastikan adalah bohong dan itu adalah modus penipuan. Terima kasih.